Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak hebat Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini Mari kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Hari ini kita akan belajar tema 5 Subtema 3 Pembelajaran 5 Yaitu tentang cara mempromosikan produk kewirausahaan dengan menggunakan buklet Apa itu buklet? Buklet adalah buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran Buklet bertujuan untuk menyampaikan pesan yang bersifat promosi, anjuran, ataupun larangan-larangan kepada masyarakat Proses pembuatan buklet juga murah Sehingga biasa digunakan untuk promosi produk Ada pun unsur-unsur buklet yaitu Yang pertama, cover Kedua, daftar isi Dan yang ketiga, isi atau inti dan deskripsi produk yang dipromosikan Agar anak-anak memahami Maka mari kita membuat buklet sendiri dengan tema Promosi Produk kewirausahaan di sekitar Pertama-tama, siapkan kertas ukuran A4 atau F4 menjadi dua bagian yang sama Kemudian, tumpuk kertas yang sudah dilipat sehingga membentuk sebuah buku Lalu, putuskan apa yang akan dituangkan pada halaman Misalnya, halaman 1 adalah sampul depan Lalu halaman kedua adalah daftar isi Dan halaman ketiga adalah isi dan seterusnya Setelah itu, mulailah menggambar dan menulis setiap halaman Dan warnailah agar menarik dengan pensil warna atau crayon Bagaimana anak-anak? Mudah bukan membuat buklet? Nah, anak-anak berikut ini adalah contoh buklet tentang ASEAN Negara kita, Indonesia adalah bagian dari ASEAN Dan negara kita telah sepakat untuk tergabung dalam MEA Atau Masyarakat Ekonomi ASEAN Yang mana pada kesempatan ini, perdagangan barang dan jasa semakin terbuka Untuk semua negara-negara ASEAN Oleh karena itu, sebagai bangsa kita harus saling bekerja sama Untuk memajukan kewirausahaan lokal kita Nah, untuk melatih kerja sama, mari kita bermain peran dengan tema Wirausaha Impian Sebelum bermain, diskusikan dulu hal-hal berikut ini Satu, apa saja hal penting yang akan kamu tampilkan saat bermain peran Dua, pesan apa yang akan kamu sampaikan pada penonton saat bermain peran Dan yang ketiga, bagaimana kelompokmu mempersiapkannya Tuliskan jawaban kalian pada modul e-learning hybrid kalian di rumah ya Untuk besok, saat ada kelompok yang tampil, maka kelompok lain mencatat Hal-hal penting yang ditampilkan oleh kelompok lain ya Selamat bermain peran Nah, anak-anak, seru bukan kegiatan kita hari ini? Apa saja yang sudah kita lakukan hari ini? Tadi kita sudah belajar tentang membuat buklet, membelajari tentang mea Dan belajar bekerja sama melalui bermain peran Anak-anak, cukup sekian kegiatan pembelajaran hari ini Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu Berdoa, dimulai Berdoa, selesai Terima kasih atas perhatiannya, tetap sehat dan semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya, tetap sehat dan semangat